Nah, tahap kedua ini adalah bagaimana memproses laporan penipuan ke pihak dana. Ini yang harus kalian lakukan. Yang pertama, nah guys, sedangkan nilai yang bisa ditanggung oleh dana proteksi itu maksimal di angka 10 juta. Tapi ingat catatan terakhirnya adalah, jadi semua ketentuan yang ini nanti kita yang negosiasi sendiri dengan pihak penipu. Kalau pihak penipu memang mau diajak kerjasama untuk membuka blokir dari rekening dana ini, ya kemungkinan uangnya balik. Tapi kalau memang enggak, artinya... Hai guys, balik lagi bareng gue Ryan. Guys, di video gue sebelumnya, gue bahas tentang bagaimana cara kita ngelaporin ketika kita ditipu online melalui rekening bank. Nah, hari ini gue mau ngelengkapin playlist tentang penipuan ini, yaitu apabila kalian ditipu melalui rekening dana. Nah, kita tahu bahwa dana ini adalah lembaga keuangan elektronik yang sedang berkembang ya di Indonesia, di mana dana itu sudah banyak sekali penggunanya. Nah, dengan banyaknya pengguna dana ini, otomatis penipu-penipu itu juga melihat celah, yaitu tadi, memanfaatkan mungkin ketidaktauan kita untuk menipu. Dan banyak banget yang komen di video gue yang tentang penipuan online itu yang, Kak, kalau dana bagaimana? Kalau dana bagaimana? Nah, hari ini gue bikinin videonya tutorial bagaimana caranya kalian menangani ketika kalian ditipu melalui rekening dana ini, guys. Gue nggak akan menjelaskan detail dana itu apa, tapi gue langsung ke inti permasalahan bagaimana cara menangani ketika kalian ditipu. Nah, buat kalian yang ingin informasi, tips, dan segala macamnya, dan baru nemuin channel gue nih, guys, jangan lupa untuk subscribe dulu, guys. Yuk, kita lanjut, kita bahas untuk penanganan ketika kalian ditipu melalui rekening dana. Nah, guys, ketentuan yang pertama yang harus kita tahu, ya ini ada, gue ada link-nya di bawah. Dana itu memberikan semacam kayak guidance ya, jadi ketentuan-ketentuan yang ada semacam kayak peraturan atau pasal-pasal yang sebenarnya harus kalian baca ya. Cuma kan di kita itu kadang-kadang suka males baca gitu. Oke lah, kita langsung saja. Nanti, tapi kalau kalian mau baca detail, gue sertakan link-nya di bawah. Nanti kalian bisa baca detail dan visit ke link-nya. Nah, kita akan terfokus untuk penanganan ketika kita ditipu. Apa yang harus kita lakukan? Bahwa dana itu bisa memblokir dari rekening si pengguna apabila memang ada indikasi atau laporan dari orang-orang yang merasa tertipu. Jadi, dari pihak dana sebenarnya secara sepihak tanpa konfirmasi ke si pengguna atau pemilik terkening pun dia bisa memblokir. Nah, sekarang masuk ke tahap kedua. Yang pertama tadi adalah tentang ketentuan umum. Nah, tahap kedua ini adalah bagaimana memproses laporan penipuan ke pihak dana. Ini yang harus kalian lakukan. Yang pertama, bisa dilakukan langsung ke customer care dana. Ini 24 jam, jadi kalian bisa nelpon kapan saja. Ini nomornya di 15-00-445, guys. Nah, kalau males nelpon, ada juga emailnya di help.dana.id. Mau lebih cepat lagi? Kalian bisa menggunakan layanan WhatsApp dari dana di 0819-1150-0445 ya. Ini dia nomor-nomor datanya untuk kalian bisa langsung berkomunikasi dengan pihak dana. Guys, yang berikutnya adalah berkas. Yang harus kalian lengkapi. Jadi, sebelum call atau sebelum WhatsApp, sebelum lapor, email, segala macam, ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan. Yang pertama itu adalah urutan kejadian penipuan secara singkat, padat, dan jelas dalam bentuk resume. Jadi, kalian tulis dulu urutannya, bagaimana kalian bisa ditipu. Nggak usah panjang-panjang lah, yang intinya bisa menggambarkan secara keseluruhan kejadian yang kalian alamin. Nah, yang kedua adalah melampirkan screenshot atau fotokopi atau kalian foto dari barang bukti bahwa memang kalian ditipu. Bisa melalui mutasi rekening, bisa dari bukti transfer. Sebenarnya kalau misalnya barang bukti kan banyak ya, kayak percakapan komunikasi, video call, ataupun kita bisa histori percakapan, apa itu? History call-nya. Nah, itu semuanya dilengkapin, ditambahkan, supaya makin kuat lagi bahwa memang benar-benar kalian itu ditipu dengan menggunakan rekening dana itu tadi, guys. Nah, cuma ini masalahnya ya agak lama sih ya, karena dari pihak dana ini membutuhkan waktu 7x24 jam maksimal untuk memproses laporan kita. Ya, keburu kadang-kadang keburu rekeningnya dikosongin atau segala macam, tapi ya itulah pelayanan dari pihak dana memang seperti itu, guys. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah uangnya akan balik? Ini adalah pertanyaan yang klise sih. Bisa balik nggak ya kira-kira? Nah, dana punya ketentuannya bahwa sebenarnya dana itu punya namanya dana proteksi, tapi dana proteksi ini ada ketentuannya. Yang kalian harus tahu adalah ketentuan dana proteksi ini akan diganti. Satu, kehilangan perangkat telekomunikasi pengguna dana yang menyebabkan akun dana tidak dapat diakses oleh pengguna, terbatas pada satu kali kejadian terhadap laporan kehilangan yang pertama. Jadi, hanya satu kali. Kalau memang hilang, yaitu tanggung jawab dari dana mengembalikan akun tersebut. Nah, yang kedua itu adalah serangan brute force atau tindakan perintesan akun dana tanpa izin dengan menggunakan sistem atau perangkat tertentu. Itu aja sih yang ada kaitan dengan hal tersebut dan masih memenuhi ketentuan tersebut itu baru akan diganti. Nah, masalahnya ini tidak akan diganti apabila kasusnya adalah kasus kelalaian, penipuan, pengguna di luar bentuk atau yang dilakukan oleh dana. Artinya di luar tanggung jawab itu tadi. Jadi, kalau kayak semacam verifikasi akun kamu itu kayak indikasinya dan hal-hal eksternal macam kayak kecerobohan itu dari pihak dana nggak akan ganti, guys. Nah, masalah yang kedua adalah itu tidak akan diganti apabila pengguna yang diduga melakukan klaim palsu penipuan. Artinya indikasi bahwa apa yang kita laporkan itu nggak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada. Jadi, semacam kayak klaim palsu. Nah, malware. Malware di perangkat pengguna. Artinya ada spy atau segala macam yang ada di handphone kita karena nanti handphone kita akan diberiksa. Kalau memang ada hal semacam itu, itu kan dianggap kecerobohan dari kita. Itu juga nggak akan diganti, guys. Nah, itu nggak akan diganti juga dengan apabila si transaksinya itu dilakukan dengan perangkat. Di rumah gitu, kejadiannya gitu. Kok di rumah bisa ada transaksi semacam itu? Nah, itu juga nggak akan diganti, guys. Karena itu dianggap nggak mungkin kayak semacam kayak manipulasi atau apa gitu. Jadi, ya kalau memang kejadiannya ternyata dihack, kejadiannya di retesnya di luar atau segala macam, mungkin itu masih ada. Itu akan diganti. Tapi kalau kejadian di lingkungan sendiri, itu nggak akan diganti juga. Nah, yang terakhir yang nggak akan diganti adalah akibat dari sistem pihak ketiga yang dipengaruhi oleh pretesan, malfungsi, downtime, dan force major. Ini juga nggak akan diproses penggantiannya oleh pihak dana. Jadi, sebelum kalian mengajukan proses tadi, perhatikan hal-hal yang barusan gue sebutin, guys. Nah, guys. Sedangkan nilai yang bisa ditanggung oleh dana proteksi itu maksimal dianggap 10 juta. Sesuai dengan limit yang ditentukan oleh pemerintah untuk akaun verifikasi. Itu kan maksimal 10 juta saldo. Nah, hanya itu yang akan bisa diganti proses maksimalnya. Cuma, kalau nilainya di atas 2 juta setengah, itu harus ada laporan kepolisian. Jadi, nggak bisa langsung gitu aja. Harus ada berkas yang ditambahkan, guys. Pokoknya ketentuan detailnya ada di link di bawah. Itu adalah garis besar bagaimana secara cepat kalian bisa mengajukan pemblokiran dan kemungkinan mungkin dananya akan bisa balik lagi. Tapi ingat, catatan terakhirnya adalah dari semua ketentuan yang ini, nanti kita yang negosiasi sendiri dengan pihak penipu. Kalau pihak penipu memang mau diajak kerjasama untuk membuka blokir dari rekening dana ini, ya kemungkinan uangnya balik. Tapi kalau memang nggak, artinya dari pihak penipu juga bodo amat segala macam, ya sudah. Berarti memang itu kelalaian yang diakibatkan oleh kita. Ya, semoga kita dapat cari... Apa namanya? Dapat ganti jadi yang lainnya, guys. Guys, proses singkat ini ya cukup detail sih sebenarnya. Kalau kalian merasa ada yang kurang gilas atau kurang paham, ya kalian bisa komen di bawah nanti dari teman-teman yang lain yang ketipu dari dana mungkin bisa berbagi sharing bagaimana cara menangani ketika ditipu oleh rekening dana ini. Guys, semoga informasi penanganan, penipuan dari dana ini menambah wawasan kita semua. Untuk lebih berhati-hati lagi, guys. Guys, buat kalian, gue ingetin lagi yang baru nemuin channel gue dan belum subscribe, kalian subscribe dulu, guys. Channelnya, linknya ada di bawah. Kita jumpa lagi di informasi review dan rekomendasi berikutnya. Daaah!